Oke sahabat, bismillahirrahmanirrahim, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan kami sahabat Buang Rawat di kesempatan kali ini kami mau pasang alat tangkap ikan sahabat jebak dari jari namanya kalau disini kucut sahabat, bagaimana cara pasangnya dan keseruannya gitu tulis kami sahabat jangan lupa dukung terus kami, bila kami bertambah semangat dalam mencari membuat kontennya sahabat oke sahabat, mungkin lanjut saja bagaimana cara perakitannya dan pemasangannya simak terus sahabat selamat menikmati 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 Oke sahabat jadi cuman seperti ini saja pasangnya dan nanti kita ambil ikatnya di sini sudah dikasih platung cuman kurang panjang ternyata kucuknya biasanya dipasang di sebelah sana sahabat masing banjir ini sekarang pasang sini jadi pendek sekali ini posisi persawahannya seperti ini sahabat banjir tidak bisa mancing belut ya seperti laut tapi ya mudah-mudahan pasang kerucut dapat hasil ya pesawat sebelum tinggal pulang kita lihat dulu perbaiki kompong sahabat bahwa sama-sama 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 satu oke 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 selamat di perjalanan mau lihat pasangan yang tadi siang mudah-mudahan udah diganggu orang oke sudah nyampe sahabat ini dia oke ya sempi lu tadi pelampungnya bosor diganti pakai aqua kecil ini tadi pelampungnya disini saya simpan bocor bolong-bolong tuh lihat sahabat keluar air coba mas ada isinya ada isinya ya lah kopong 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 kosong sahabatnya kopong mas hehehe hehehe aduh kasus ini kosong eh hehehe 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 kelip pelampung itu dibuang dulu mungkin ikan kecilnya kasian kalau pakai pelampung hidup-hidup semua sahabat tinggal dipilih yang besar saja gilis biar besar sempat bukunnya hehehe gede oke pasang kembali oke masih sore ini kosong sahabat ya mungkin siapa tau nanti malam ada isinya eh gagal gagal semoga saja nanti malam kita pulang dulu lanjut nanti malam sudah memahrib sahabat oke sampai bertemu nanti malam oke sahabat ini saya mau lihat bagaimana hasilnya pasangan yang tadi siang kita lihat kosong terus aduh hei menarikannya sahabat udangnya banyak bro baru dapet sebegini sahabat udangnya bos bosnya datang bosnya datang sahabat disitu tabrak motor ya walaupun jong sahabat yang penting jangan yang penting harus dapat hitung jalan-jalan malam sahabat lah eh banjir bro pokoknya bos air tok tuh lihat banjir banjir awas nanti jemplung masuk ucut situ parah airnya bos tanjung bubunya kita banyak yang isi itu yang kendang juga saya tarikan loh isinya bro ya sebarat bro 6 apa ya semu wah mengkati raya udah ngisi unah kok eh ga maulana astagfirullah kamu orang itu bagaimana kamu bisa dibina kuambil oke sahabat ini bosnya kasih jamuan minuman segar malam-malam ikannya dapatnya aduh beginian lagi biar pun tidak dapat hasil yang penting yang penting happy sajalah semua udang udang kecil dibikin peyek enak 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 oke sahabatlah lanjut besok pagi coba bagaimana pagi oke busku kita lihat WHAT Sss Tidak will do Udah banyak-banyak silap. Banyak-banyaknya. 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 Atau, busnya almarhum. Sudah. selamat menikmati Udang sahabat Udang 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 untuk stop konten wong jala orang masih jala kenjar saya menjaya wuuh enaknya sahabat sambur proses udang ya 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 usah buka disurut aku usah setengah ember deh setengah ember sahabat aduh pulang tinggal digoreng iya iya aku bergerak bergerak gue payek sahabat sudah dipasang lagi semoga nanti dapat banyak lagi ini sahabat dapatnya hampir satu ember udang satu kali angkatan ada ikan mujahirnya juga ada untuk teman nasi bikin peyek Oke sahabat jadi seperti itu cara pasang kucut atau kerucut yang terbuat dari daring jadi mudah sekali untuk menangkap ikan waktu di musim banjir seperti ini khusus untuk di air yang deras ya walaupun tidak deras sebenarnya kalau yang saya bikin ini tidak masalah karena ada pintu seperti bubu di tengahnya cuman yang pengen tidak repot yang simple tinggal kerucut sepuluh meter dibagi dua apa 20 meter dibagi dua saja di jahit pinggir pinggirnya samping-sampingnya itu sudah bisa hasilkan dipasang di air yang deras sahabat jadi ikan tidak bisa kembali lagi terjebak di dalam cuman kalau seperti ini saya pasang airnya kurang kencang sahabat airnya kurang kencang jadi harus pakai pintu di dalam Oke begitu saja sahabat sampai saya bertemu lagi di lain kesempatan Hai tetap berat-at-bikul daya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati